Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Yang kita hormati bersama. Yang kita hormati bersama. Presiden Republik Indonesia. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Berserta Ibu Iryana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Maruf Amin. Berserta Ibu Uri Maruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Bapak Jenderal TNI Punawirawan. Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Bapak Profesor Doktor Haji Budiyono. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Ibu Soraya Hamzahas. Yang kita banggakan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Ibu Dr. Honoris Kausa Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Bapak Isinyur Haji Aal Lanyala Mahfud Mataliti. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Ibu Dr. Isinyur Isma Yatun. Ketua Makamah Agung. Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SHMH. Ketua Makamah Konstitusi. Bapak Dr. Suhartoyo SHMH. Ketua Komisi Yudisial Bapak Profesor Amzulian Rifai S.A.T.S.D. Para Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang saya muliakan. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, dan yang teristimewa. Presiden Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Bapak Jenderal TNI Punawirawan Haji Prabowo Subianto. Para Ketua Umum Partai Politik, PLT Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Agus Gumiwang Karta Sasmita. Boleh tepuk tangan. Yang saya hormati dan kita banggakan, Ketua Umum Partai Gerindra, Jenderal TNI Punawiran Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honis Kausa, Dr. Andes Haji Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honis Kausa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaymin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Kandidat Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Saiku. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Honis Kausa, Haji Jukifi Hasan, SEMM. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Haji Muhammad Mardiono. Para anggota MPR, DPR, dan DPD yang kami muliakan, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapori, para Insan Pes, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sidang Majelis dan Dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 528 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 5 Tata Tetip MPR, dan Pasal 281 Ayat 1 Tata Tetip DPR, serta Pasal 256 Ayat 5 Tata Tetip DPR DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan MPR Tahun 2024, dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024, dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara, yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaran Presiden, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Majelis dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Besok tanggal 17 Agustus 2024, kita akan merayakan sebuah momentum kesejaran yang maha penting, yaitu ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sebagai umat beragama, marilah kita song-song dan maknai hari yang sangat penting itu, dengan berdoa dan mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat dan karunia, yang telah dianugerahkan Tuhan yang maha kuasa kepada bangsa kita. Kita meyakini bahwa kemerdekaan yang kita nikmati, selain dari perjuangan kemerdekaan, adalah atas rahmat Tuhan yang maha esa. Dirgahayu negara tersinta Republik Indonesia. Merdeka! 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 Bunga kenanga kuncup terbuka. Burung berkicau di atas batu. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Mari wujudkan Nusantara baru Indonesia maju. Buah durian dari Medan. Makan di bawah pohon beringin di pinggir jalan. Selamat datang para tamu undangan, dalam sidang tahunan. Saudara-saudara sidang majelis dan dewan, hari ini sekalian yang kami muliakan. Momentum peringatan ulang tahun kemerdekaan adalah wahana interpeksi dan mawas diri untuk meninjau kembali makna kemerdekaan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Apakah dalam usaha menuju cita-cita bangsa itu kita telah bergerak maju? Siknipikan atau justru mundur ke belakang. Cita-cita bangsa Indonesia sudah jelas sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. yakni melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejarahan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan-landasannya pun telah kita tetapkan bersama Pancasila sebagai landasan ideologis, landasan moralitas dan landasan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila seperti puisi yang menari lembut dalam setiap kata dan kalimatnya, merupakan pernyataan cinta yang tulus dan murni dari para peneribangsa untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia bukan hanya sekedar lima butir prinsip, tetapi merupakan sebuah komitmen yang mendalam, sebuah ikrar suci untuk menjaga dan merawat keberagaman serta persatuan kita. Sebagai landasan hukum dasar, sebagai norma dasar tatuah kehidupan negara dan masyarakat, kita memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebuah dokumen yang bukan hanya menjadi landasan konstitusional bangsa, tetapi juga merupakan wujud nyata dan cita-cita para pendiri bangsa kita. Setiap pasal dan ayat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita bisa merasakan getaran hati dan jiwa yang mendalam. Setiap kata adalah ungkapan kasih sayang dan dedikasi yang tulus dari para pendiri bangsa untuk merajut harapan bangsa yang lebih baik. Landasan-landasan ini sangat penting bagi setiap bangsa, oleh karena landasan-landasan itu merupakan kebulatan pandangan hidup, sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan dalam mencapai tujuan bernegara. Sidang Majelis dan Dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar, melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Cita-cita besar tersebut memerlukan komitmen kita bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan dua strategis prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri dan pengembangan sumber daya manusia. Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru. Untuk itu Majelis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kemimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar. Sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno, bahwa sebagai bangsa yang besar kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepadian di dalam kebudayaan. Secara estafet visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Punawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka BSC, selain ucapan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, kami juga mengharapkan kesinambungan pembangunan nasional. Momentum tersebut perlu kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan, karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar. Dari ketanegara ke istana, melalui perjuangan yang tiada tara, semoga visi-misi Prabowo Gibran terlaksana untuk Indonesia Emas 2045. Pergi ke Solo makan soto, pulangnya ke Senayan. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Sidang Majelis dan Dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79, tentunya tantangan ke depan semakin banyak dan perlu kita sikapi bersama. Untuk itu, keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila, harus melandasi semua kebijakan dan perilaku, sekali lagi, perilaku penyelenggara negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum maupun keamanan dan sosial budaya. Masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan, pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya dapat kita rasakan atau dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dari Sabang hingga Maroke. Sayup-sayup masih kita mendengarkan aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas. Rakyat kita mengharapkan agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, di mana setiap individu, kelompok dan golongan mendapatkan keselaraan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia akan membutuhkan daya dukung bahkan pangan yang besar. Pada saat bersamaan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi beragam tekanan. Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, setanasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi serta ancaman perubahan iklim. Untuk menghindari resiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedalatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan yang acapkali mengandalkan import bahan-bahan pangan dari luar negeri. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini. Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan hingga pemerintahan berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir. Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital terutama di Indonesia bagian timur. Ketahanan keamanan cyber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional yang mengisalatkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan cyber, termasuk peraturan hukumnya. Indonesia menurut Nasional Cyber Security Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan cyber. Kita juga telah sama-sama mengetahui dunia telah memasuki era internet of military thing atau internet of battlefield thing, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk itu sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan cyber. Kehadiran untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini penting mengingat posisi geopolitik Indonesia masih sangat rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara perspakuan Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defense Arrangement bersama Selandia Baru dan Britania Raya, dan si lain juga berada dalam arena pertalangan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika. Di bidang energi, Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru terbarukan. Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi sangat besar dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun. Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengelolaan mineral yang meningkat pesat. Nilai eksport nikel juga tumbuh sangat tinggi yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil terbesar nomor satu, penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia. Di usia yang tujuh puluh sembilan, Indonesia juga menyambut babak baru dalam membangun ibu kota Nusantara, IKN, menjadi sibol harapan dan tekad kita bersama untuk masa depan. IKN bukan sekedar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu untuk kita tulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tidak berkesudahan. Kita tidak mewariskan sebuah kota, tetapi kita mewariskan harapan dan cita-cita. Kita mewariskan sebuah tempat di mana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar. Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi. Marilah kita jaga dan rawat marisan ini, agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN. Mereka tidak hanya melihat kota yang megah, tapi juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang. Berpindah alamat ke hutan belantara. Menapak langkah membangun ASA. IKN jadi ibu kota negara. Semangat baru untuk Indonesia Raya. Sidang Majelis dan Dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di tengah-tengah kemajuan dan perubahan zaman yang begitu cepat, marilah kita senang berkontemplasi. Baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keseluruhan sebuah bangsa yang besar. Marilah kita memulai dengan mengamati nilai-nilai dasar yang menyatukan kita sebagai bangsa. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah cermin dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi bintang penuntun arah dan perjalanan bangsa. Pancasila adalah panduan moral dan etika yang harus kita hayati dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap denyut jantung bangsa ini, begitu indahnya bila Pancasila tidak sekedar menjadi dokumen sejarah, tetapi sebagai sebuah jiwa yang wajib kita praktikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Setiap sila adalah cermin dari keindahan dan kemuliaan hati dan perbuatan kita. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk mencintai dan menghormati prinsip ketuhanan yang bersifat universal dengan mengamalkan keluhuran ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab menubuhkan rasa cinta kasih kita kepada sesama, rasa empati dan menghargai perbedaan sebagai hiasan yang memperkaya kebersamaan. Persatuan Indonesia bagaikan sebuah simponi indah yang menyatukan melodi-melodi berbeda dari Nusantara kita. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan dalam persatuan. Kita menemukan cinta yang tiada tara. Mari kita jaga persatuan ini dengan sepenuh hati. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuran perwakilan. Mengajarkan kita bahwa setiap kebijakan terdapat kebajikan. Mari kita tanamkan dalam hati dan laksanakan dalam perbuatan. Bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang dipimpin oleh rasa dan sikap hikmat dalam kebijaksanaan. Agar setiap langkah kebijakan negara kita senantiasa membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang berikutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah peneguhan kepada keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti arus sungai yang membawa kehidupan bagi setiap lembah yang dilaluinya. Mari kita pastikan setiap individu, kelompok, dan golongan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang. Dengan penuh semangat dan keikhlasan, marilah kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dalam setiap tindakan, kata, keputusan, serta kebijakan kita. Biarlah Pancasila tetap menjadi cahaya yang membimbing kita dalam gelapnya ketidakpastian. Menjadi pelabuhan menenangkan di tengah badai perubahan. Dan menjadi lambang cinta yang abadi bagi bangsa kita. Ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan diri kita semua akan tanggung jawab kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan kita. Tidak ada yang lebih penting dari kesadaran bahwa setiap tindakan dan keputusan memiliki dampak terhadap masa depan bangsa. Sekali lagi, memiliki dampak terhadap masa depan bangsa. Dengan tekat dan semangat kembali kepada Pancasila sebagai jati diri bangsa itulah, mari kita melangkah kemuka menyongsa masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bersatu, serta berkeadilan. Saudara-saudara sidang majelis dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Dalam sejarah perjalanan bangsa, MPR telah menjadi pilar utama yang mengarahkan kebijakan negara dan membuktikan bahwa setiap langkah kebangsaan dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Konstitusi adalah peta jalan bangsa, sebuah dokumen hidup yang menjadi pegangan dari setiap aspek kehidupan bernegara. Tugas utama MPR adalah menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tetap relevan dengan dinamika zaman. Sebagai rumah kebangsaan, pengamal ideologi Pancasila, dan kedalatan rakyat, MPR menjadi representasi kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat, dan daerah. Di tengah dinamika zaman, peran MPR menjadi sangat krusial. MPR adalah lembaga yang menjaga harmoni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR adalah forum permusulatan yang menyatukan suara rakyat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Asistensi EPR menjadi ruang aktualisasi sekaligus untuk memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum terakomodir dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional. Jalinan konstitusional tersebut memerlukan sebuah haluan negara untuk memastikan bahwa visi berbangsa dan bernegara tetap terarah dan konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Jalinan antara Pancasila yang berisi nilai-nilai falsafah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung hukum dasar tertulis dan haluan negara adalah jantung dari praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Haluan negara merupakan guidance principle untuk menjalankan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah Indonesia yang berkelanjutan. Ide dasar menghadirkan kembali haluan negara merupakan wujud keperluan MPR dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur pada tahun 2045. Mari kita semua dengan penuh kesadaran dan komitmen menjaga dan merawat jalinan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan haluan negara. Marilah kita biarkan cahaya Pancasila merenangi jalan kita. Nah di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi keseimbangan dan haluan negara adalah jembatan menuju masa depan untuk mengenggam erat cita-cita luhur yang telah ditetapkan dan menjadikannya sebagai api yang terus membakar semangat kita. Setiap kebijakan, setiap program yang kita jalankan adalah cermin dari tekad kita untuk menjaga keutuhan dan kedalatan bangsa, serta mengantakan rakyat menuju kesejahteraan yang merata. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan pada forum yang mulia ini bahwa MPR telah menyusun rancangan pokok-pokok haluan negara tersebut yang akan disampaikan dalam sidang akhir masa jabatan MPR RI periode 2019-2024 untuk menjadi rekomendasi pembahasan dan putusan bagi MPR Republik Indonesia periode berikutnya. Insya Allah dengan adanya pokok-pokok haluan negara akan menghasilkan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaran negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas. Karena pokok-pokok haluan negara akan menjadi pokok panduan bagi seluruh penyelenggaran negara. Dengan haluan negara, sebagai kompas kita, Indonesia akan terus maju, menggapai bintang-bintang dan menyongsong hari esok dengan penuh keyakinan dan kebanggaan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Presiden yang sehormati sidang majelis dan dewan hadirin semua yang kami muliakan. Sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi utama MPR dalam rangka mengemban representasi rakyat dan bentuk dari penyelenggaran seluruh rakyat Indonesia. Pimpinan MPR telah melaksanakan silau teranggi kebangsaan, melakukan dialog konstruktif kebangsaan kepada tokoh-tokoh nasional dan bapak bangsa, guna memperoleh pandangan dan saran serta pertimbangan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Melalui kunjungan silaturami kebangsaan tersebut, pimpinan MPR telah menerima banyak aspirasi dan masukan yang sangat beragam dari tokoh-tokoh bangsa yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, Ketua MPR RI terdahulu, serta para Ketua Umum Partai Politik. Meskipun beragam, namun semuanya mengerucut pada beberapa kesepahaman. Yang pertama, bahwa untuk mengujudkan Indonesia maju, kita membutuhkan komitmen dan kontribusi kolektif dari segenap elemen bangsa untuk bahu-membahu bergotong-royong bersama-sama membangun bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa untuk pembangunan nasional membutuhkan petak jalan atau rope-up dan visi jangka panjang yang tidak dipatasi oleh priorisasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, bahwa setelah 26 tahun era reformasi, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita. Seluruh rangkaian pemenang dan tugas yang diimban MPR adalah semata-mata dalam rangka merajut kembali ke Indonesiaan Indonesia. Yang semakin lama semakin pudar, majelis berkeyakinan bahwa seluruh elemen bangsa baik yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan di tempat lain, memiliki pandangan yang sama bahwa kita semua bertanggung jawab untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih bermatabat. Dalam konteks inilah kita patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kiprah para pemimpin bangsa dari generasi ke generasi yang kami rangkum dalam rangkaian pantun. Bunga melati mekar berseri, warna putih harum mewangi, penghargaan untuk para pemimpin negeri, merah putih tetap tegak berdiri. Soekarno proklamator yang cerdas berani, Soeharto pembangunan dimulai, Habibi teknologi dibangun tinggi. Gusdur pelarisme lestari, Megawati konstitusi tegak berdiri, SBY demokrasi yang murni, Jokowi impasuntur terintegrasi, dan Prabowo legasi kebangsaan terpatri. Sidang Majelis dan Dewan hadirin sekalian yang kami memuliakan. Sebelum kita mendengarkan laporan kerja lembaga-lembaga negara, Ia akan disampaikan oleh Presiden sekaligus pidato kenegaran Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan sepakatan setelah tahun lalu sidang bersama DPR dan DPD dipimpin oleh Ketua DPD, maka pada sidang bersama DPR dan DPD tahun ini akan dipimpin oleh Ketua DPR. Selanjutnya, terakhir, sebagai ungkapan terima kasih dan harapan kami izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dalam rangkaian pantun. Dari Solo ke Istana Negara lewat Tol Cipali, jangan lupa membawa serabi. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Langkamu akan dilanjutkan, Pak Prabowo, dalam membangun negeri. Ini untuk Pak Prabowo, terbang tinggi burung merpati, hingga pelama di pohon mahoni. Kami titip NKRI agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni. Kupu-kupu terbang kumbang bersama kumbang, hingga pidahan pohon beringin yang rindang. Para calon menteri tak perlu bimbang. Berbaik-baiklah ke Presiden sekarang dan yang akan datang. Burung merpati terbang di atas sawah, purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah. Kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah. Demikianlah pidato pengantar sidang tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2024. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidahnya kepada kita semua. Fa'inama al-usri yusro. Inama al-usri yusro. Sesungguhnya di dalam setiap kesempitan terdapat kelapangan. Dan di dalam setiap persoalan selalu ada jalan keluar. Gauderikum gaudentibus, pleerikum plentibus. Bergembiralah bersama rakyat yang sedang bergembira. Menangislah bersama rakyat yang sedang menangis. Selanjutnya saya persilahkan Ketua DPR RI Ibu Dr. Honris Kausa Puan Marani untuk memimpin sidang bersama DPR dan DPD. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI. Palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Iryana Joko Widodo, Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jendral TNI Purnawirawan Trisutrisno. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Randes Haji Mohamad Yusuf Kala. Yang kami hormati, Ibu Soraya, istri dari Bapak Almarhum Hamzahas. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo. Yang kami hormati, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji A. Alanyala Mahmud Mataliti. Yang kami hormati, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Yang kami hormati, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Mohamad Syarifuddin Eshak. Yang kami hormati, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Dr. Suhartoyo. Yang kami hormati, Ketua Komisi Yudisia Republik Indonesia, Bapak Profesor Amzulian Rifai. Yang kami hormati, Para Wakil Ketua Majelis Permusyawartan Rakyat Indonesia, Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Para Pimpinan Lembaga Negara. Dan yang kami hormati, PLT Ketua Umum Partai Golongan Karya, Dr. Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak General TNI, Purna Wirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Kausa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaymin Iskandar. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kami hormati, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Saiku. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Kausa, Haji Zulfi Flihasan. Yang kami hormati, Para anggota MPR RI, DPR RI, Dan DPD RI, Yang mulia, Para Duta Besar Negara Sahabat, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Dan Jaksa Agung, Para Perwakilan Teladan dari seluruh Indonesia, Para Insan Per, Media Cetak dan Elektronik, Para Undangan yang berbahagia, Serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esta, Yang telah memberikan rahmat, karunia, Dan hidayahnya, Sehingga pada hari ini, Kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI, Dan DPD RI. Pada awal tahun ini, Kita, Bangsa dan negara Indonesia, Telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis, Yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara lima tahun ke depan, Yaitu, Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, Serta memilih anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota, Serta pemilihan anggota DPD. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto, Dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, Bagi presiden dan wakil presiden terpilih. Pelaksanaan pemilu bagi rakyat, Adalah pesta demokrasi. Rakyat dianggap menjadi penting, Rakyat diundang oleh setiap calon, Ada yang menyediakan hiburan, Ada yang menyediakan konsumsi, Ada yang menyediakan oleh-oleh, Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih, Agar dapat merebut suaranya, Berusaha tampil simpatik, Foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok. Rumah makan, Pohon-pohon jadi korban, Tiang listrik penuh dengan tempelan, Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat. Bagi yang berhasil dalam pemilu, Semua hal menjadi indah untuk dikenang, Sementara bagi yang belum berhasil, Merasa serba sulit, Sulit makan, Sulit tidur, Bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret pemilu tahun 2024, Haruslah menjadi kritik dan otok kritik bagi kita semua. Pemilu 2024 telah berakhir, Rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya, Dan memberikan pilihannya, Rakyat telah menilai dan memilih. Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, Apapun yang mendasari pertimbangannya. Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, Terlepas dari kualitas apa yang diketahui dan dipahaminya. Pengalaman demokrasi sudah panjang, Pemilu telah dilaksanakan berkali-kali. Bahkan sebelum era reformasi, Pemilu juga sudah dilaksanakan, Dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu, Memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, Jujur dan adil? Silahkan dijawab. Pemilu yang berkualitas, Tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih, Akan tetapi, Harus dilihat dan dinilai juga, Dari kebebasan rakyat untuk memilih. Yaitu, Apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, Jujur, Adil, Tanpa paksaan, Tanpa dikendalikan, Dan tanpa rasa takut. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama, Untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, Semakin maju, Beradab, Dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menang kalah selalu ada dalam pemilu, Karenanya, Kita dituntut untuk memiliki etika politik, Siap kalah dan siap menang. Siap bertanding dan siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan Dengan memberikan kebebasan kepada rakyat Untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilu, Seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, Sehingga berlagu, Ada gium, Suara rakyat adalah suara Tuhan, Fox Populi, Fox Day. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, Dalam berdemokrasi, Rakyat tidak pernah berkuasa, Rakyat hanya menentukan, Siapa yang akan berkuasa. Hakikat demokrasi adalah memberi jalan, Agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, Sehingga kekuasaan dapat digunakan, Untuk mengatur bangsa dan negara, Bagi memberikan rakyatnya, Hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya. Akan tetapi, Demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, Yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Konstitusi kita telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi, Yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, Bahwa Indonesia adalah negara hukum, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Konstitusi kita telah mengatur, Bagaimana kedaulatan rakyat, Harus dijalankan secara kolektif, Dengan prinsip check and balances, Pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, Legislatif dan yudikatif. Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, Legislatif dan yudikatif, Dapat berjalan dengan baik, Apabila politik berbangsa dan bernegara, Berlangsung secara demokratis, Yaitu demokrasi kerakyatan, Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, Dalam permusyawaratan, Perwakilan. Hikmat kebijaksanaan, Adalah suatu kesadaran, Akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara, Sehingga, Politik berbangsa dan bernegara, Dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai yang beradab, Bermartabat, Beretika, Sehingga, Perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban. Suatu prinsip yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, Yaitu, Bahwa demokrasi kita, Adalah permusyawaratan yang memberi hidup, Yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, Bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, Bukan satu negara untuk satu golongan, Akan tetapi, Kita mendirikan negara semua buat semua, Satu buat semua, Semua buat satu. All for one, One for all. Seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, Sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, Kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, Untuk menjalankan praktek politik kekuasaan, Dalam sistem pemerintahan presidensial, Dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, Maka kita membutuhkan negarawan yang politisi, Dan politisi yang negarawan. Sehingga kekuasaan negara, Dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, Bukannya untuk membesarkan diri sendiri, Kelompok, Maupun kepentingan tertentu. Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat, Ikut melakukan fungsi kontrol sosial, Baik melalui media masa, Media elektronik, Media sosial, Kerja-kerja LSM, Pemikiran-pemikiran akademisi, Kerja-kerja ormas, Dan lain sebagainya, Yang bertujuan, Agar kekuasaan yang berasal dari rakyat, Digunakan sungguh-sungguh, Untuk kepentingan rakyat. Mewujudkan demokrasi yang sejati, Bukanlah jalan yang mudah, Karena itu jalan yang sulit dilalui. Bukan saja kita terhenti sejenak, Tetapi kita tidak boleh mundur, Karena tujuan kita mulia, Tujuan sejak negara ini diberikan, Yaitu Indonesia untuk semua, Yang merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan makmur. Hadirin sidang yang terhormat, Dan yang dimuliakan, Dalam praktek berdemokrasi di Indonesia, Saat ini, Berkembang juga demokrasi deliberatif, Yaitu demokrasi wacana, Atau demokrasi berwacana. Media sosial menjadi salah satu, Kekuatan utama dalam demokrasi wacana, Membangun opini dan persepsi. Melalui media sosial, Dapat diciptakan berbagai persepsi, Persepsi mengangkat citra seseorang, Persepsi yang merendahkan seseorang, Bahkan orang yang baik, Dapat dipersepsikan menjadi orang yang jahat, Begitu juga sebaliknya, Orang yang jahat, Dipersepsikan menjadi orang yang baik, Orang yang salah, Menjadi orang yang benar, Orang yang benar, Menjadi orang yang salah. Demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas, Batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis, Adalah menjamin hak warga negara yang lain sama pentingnya. Hak warga negara, Dibatasi oleh hak warga negara yang lainnya. Oleh karena itu, Peran negara diperlukan, Untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara, Hak mendapatkan rasa aman bagi semua warga negara, Hak untuk hidup tentram yang sama bagi semua warga negara, Peran negara adalah untuk menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Berdialektika dalam demokrasi wacana, Berdialektika dalam demokrasi wacana, Mensyaratkan para pihak yang berdialektika, Memiliki kualitas informasi dan pengetahuan yang berimbang. Tanpa syarat ini, Maka dialektika tidak berjalan, Brandstorming menjadi brainwashing. Dalam jangka menengah panjang, Terjadi pengendalian persepsi. Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat, Semakin membutuhkan kehadiran negara, Ketika negara terlambat, Atau tidak responsif, Rakyat mengambil inisiatifnya sendiri, Dengan memviralkan di media sosial, No viral, No justice. Menjadi tanggung jawab bagi kita bersama, Lembaga Kekuasaan Negara, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, MA, MK, TNI, PORI, Untuk menjalankan kekuasaan negara, Secara efektif, Responsif, Cepat, Memperhatikan rasa keadilan, Rasa kepatutan, Dalam menangani setiap urusan rakyat, Sehingga rakyat merasakan kehadiran negara. Kehadiran negara jangan menunggu viral for justice, Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, Besok, 17 Agustus 2024, Adalah 79 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 79 tahun kita menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia berarti kita bertekad dan bekerja untuk memiliki suatu bangsa dan negara yang berkarakter Indonesia. Sudah 79 tahun bangsa dan negara ini membangun, Membangun di berbagai bidang, Politik, Hankam, Sosial, Ekonomi, Budaya, Religi, Hak asasi manusia, Lingkungan hidup, Dan lain sebagainya. Kita sebelayaknya berterima kasih, Atas upaya setiap pemerintahan, Untuk membangun Indonesia, Dan mengatasi tantangan di setiap zamannya. Karena kami ucapkan, Terima kasih juga kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Yang akan segera berakhir masa tugasnya, Atas upaya dan kerjanya selama 10 tahun ini, Dalam membangun Indonesia. Kita tentu tidak dapat hanya fokus pada hal-hal yang telah berhasil dicapai, Maupun hanya fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai. Fokus pada hal-hal yang telah dicapai, Mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melanjutkan. Fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai, Mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan. Jadi di antara yang akan melanjutkan, Dan yang akan melakukan perubahan atau penyempurnaan, Masih terdapat pengaruh setamaan yang lain, Yaitu progresif, Yang berarti maju berkembang dan berkembang untuk maju. Maju berarti menjadi berkualitas, Berkembang berarti menjadi inklusif. Pembangunan yang berkualitas, Ditandai dengan kehidupan rakyat yang semakin makmur, Sejahtera, Mudah dalam berbagai urusan, Negara hadir untuk berpihak kepada rakyat. Pembangunan yang inklusif, Ditandai dengan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, Untuk ikut berpartisipasi, Dan menikmati hasil-hasil pembangunan, Petani, Nelayan, Buruh, Rakyat kecil, Guru, PNS, Swasta, Dan lain sebagainya. Semua dapat berpartisipasi, Dan menikmati kesejahteraan, Termasuk juga kaum perempuan. Pembangunan yang inklusif, Juga memberikan ruang bagi perempuan dalam pembangunan. Keikutsertaan perempuan bukanlah sebagai bentuk afirmatif, Akan tetapi sebagai bentuk kesadaran kita bersama, Bahwa peran laki-laki dan perempuan setara kedudukannya dalam membangun bangsa dan negara. Saat ini masih banyak ditemukan cara pikir yang seperti ini. The happiness of man is I will. The happiness of woman is he wills. Seolah-olah hanya ada his story, Tidak ada her story. Cara pikir dan cara sikap yang seperti inilah yang harus dirubah. Kestaraan antara laki-laki dan perempuan bukan didasarkan karena kebencian pada kaum laki-laki. Akan tetapi atas kesadaran bahwa harkat dan martabat manusia sama, Baik laki-laki maupun perempuan, Baik kulit putih maupun kulit hitam, Baik rambut lurus maupun rambut keriting, Harkat dan martabat manusia adalah sama. Kestaraan perempuan dan laki-laki tetap mengakui dan menghormati kodrat masing-masing. Tidak mungkin atas nama kestaraan perempuan menggunakan pakaian laki-laki, Dan laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Apa jadinya kalau laki-laki yang hadir di sini menggunakan pakaian perempuan? Demi kestaraan. Kestaraan tetap mengakui kodrat yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju, Sejahtera, berkarya, berprestasi, Dan hak yang sama dalam pekerjaan, Serta jabatan-jabatan publik. Ayo perempuan Indonesia, Tunjukkan bahwa kita adalah perempuan-perempuan hebat. Terima kasih. 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 Ibu Kota Nusantara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, dukungan investasi juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa. Untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia ke depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional. Saatnya diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas mengelola sumber pendanaan serta kepemimpinan birokrasi yang handal agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya dipucarakan. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan. Kerja untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan adalah menjadi tugas seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, laki-laki dan perempuan, semua generasi. Generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, generasi Z, pokoknya seluruh rakyat Indonesia. Kerja bersama ini seperti meletakkan satu persatu batu peradaban bangunan Indonesia sehingga menjadi rumah Indonesia yang kokoh, tentram dan sentosa. Batu peradaban tersebut direkatkan oleh kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat. Tanpa perekat yang kuat, maka susunan batu rumah Indonesia akan mudah roboh dan hancur. Kita membutuhkan perekat yang kuat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, kita adalah bangsa dan negara yang terdiri atas berbagai suku, kepercayaan, agama, bahasa, budaya, mendiami di 17.000 berbagai pulau Nusantara dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dengan keragamannya. Lihat saja, keragaman budaya daerah dalam memberikan salam yang penuh dengan kearifan lokal. Suku Batak, Horas. Suku Lampung Komering, Tabikpun. Suku Jawa, Rahayu. Suku Sunda, Sampurasun. Suku Dayak, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengatka Jubata. Suku Bugis Makassar, Salamakitapada Salamah. Suku Minahasa, Tabea. Minang, Baakabah. Bali, Om Swastiastu. Papua, Naragerotelo. Dan seterusnya, begitu banyaknya kearifan budaya daerah, keragaman yang tidak mungkin kita hilangkan. Keragaman adalah kekayaan budaya Indonesia. Bineka, Tunggal, Ika. Kedepan kita harus tetap mawas diri. Pengalaman banyak negara yang gagal. Merakjut persatuan dan kesatuan bangsanya adalah karena masalah politik, masalah krisis ekonomi, masalah keadilan, masalah krisis kepercayaan rakyat. Indonesia dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, berbineka Tunggal, Ika. Dalam begitu banyak keragaman, hanya kita memiliki Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 37 provinsi dan pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di 508 kabupaten kota. Kita semua berkomitmen bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada bulan Februari 2024 yang lalu. Baik yang manis maupun yang pahit, apalagi getir, menjadi bahan introspeksi dan pelajaran penuh hikmah bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Yang sudah baik, mari kita pertahankan. Yang masih kurang baik, terutama yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, tentu harus kita perbaiki. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan. Besok, saat matahari terbit bersinar terang, tanda buwana membuka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, mewujudkan Indonesia yang sejatinya merdeka, membutuhkan perjuangan, gotong royong, kerja bersama seluruh anak bangsa. Boleh saja kita berbeda pandangan politik, berbeda partai politik, apalagi berbeda apa yang disuka dan yang tidak disuka. Tetapi kita harus selalu ingat, bahwa ada yang lebih penting dari semua perbedaan-perbedaan tersebut, yaitu adalah bagaimana kita dapat merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Kita tidak pernah tahu takdir bangsa dan negara Indonesia. Kita hanya dapat berusaha dan berjuang sampai takdir mengungkapkan dirinya. Kita juga tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai. yang terpenting adalah kita harus memulai untuk menjadikan Indonesia luar biasa. Selamat ulang tahun yang ke-79, dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat, kini tiba saatnya kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Trisu Trisno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Yang saya hormati Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Tahun ini, kenap 10 tahun, saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan, kenap 5 tahun, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi, dari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Tenyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya. Dan hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Ijinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini, titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia Sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, Alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrim mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-cita bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Bapak-Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di sisi lain kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah bahkan terus maju untuk melangkah. Dimulai dari nikel, boksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Alhamdulillah sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, boksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara, lebih dari 158 triliun rupiah selama delapan tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh biaya asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh biaya asing, seperti Bripot, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semuanya itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih, kurang lebih 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelubang laut, dan bioenergi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau, dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024 tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus kita tingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini. Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat, dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat. Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sebagai upaya memordenisasi hukum Indonesia, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 Undang-Undang dan 1.200 pasal. Sebagai upaya untuk meregulasi peraturan yang tumpang tindik. Kita juga sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan pokok-pokok haluan negara, dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa. DPR RI yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan dan menyelesaikan banyak Undang-Undang Strategis, seperti Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Aparatu Sipil Negara, dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. DPR RI yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif perancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang dan PERDA, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan. Begitu juga dengan BPKRI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara, serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum internasional. MPKRI yang telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian Undang-Undang dan mengadili sengketa pemilu, serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restoratif justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan. Dan Komisi Judisial RI yang telah berperan aktif memwujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa. Sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya, sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil, dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Boleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak-Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jindra TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insyaallah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang kami muliakan, terima kasih kepada Saudara Presiden Republik Indonesia yang telah menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan lagu-lagu daerah oleh Orkesra Simponi Praditya Wiratama, Universitas Pertahanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 kami dalam setiap proses transformasi yang dilakukan bahasa kami agar negeri kami betul-betul menjadi negeri yang gemah ripaluh jenawi tauta tantrum kertar hajj Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila wa arinal jitinaba ya Rabbana wa ya Maulana Rabbana atina fi dunia hasan wa fil akhri atasanaqin atabannat wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya sampaikan kepada saudara profesor dr. Qiyahi Haji Nasaruddin Umar MA imam besar masjid istiqlal yang telah membacakan doa kiranya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa mengabulkan doa kita bersama amin saudara presiden saudara wakil presiden hadirin peserta sidang yang terhormat dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI tahun 2024 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin peserta sidang atas semua perhatian yang telah diberikan sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar izinkan kami menutup sidang ini dengan ucapan Birgahayu Republik Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Hadirin dimohon berdiri Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Indonesia Raya Bangsa dan tanah airmu Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanamu, hiduplah negermu Bangsa ku, rakyat ku semuanya Namunlah jiwanya, bangunlah baik Tunggu Indonesia raya Indonesia raya, merdeka merdeka Anakku nabi ku yang pujikan Indonesia raya, merdeka merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya, merdeka merdeka Tanakku nabi ku yang pujikan Indonesia raya, merdeka merdeka Hiduplah Indonesia raya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Didampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI Meninggalkan Ruang Rapat Paripurna Jagodasi berdeka merdeka merdeka, merdeka 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 merdeka... Ni sengasa sejangas Dalamkan Ruang Rapat Paripurna Dara ahora, meldeka merdeka 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 ya koh 빙at nawealth Terima kasih telah menonton 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 Indonesia Rumah kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton